Intro Selamat malam, satu jam lebih dekat malam ini akan menampilkan seseorang yang lumayan paripurna di dalam pemerintahan Beliau pernah menjadi Menperindak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di jaman Bapak Gusdur Dan kemudian pernah menjadi Menko Kesra pada jamannya Ibu Megawati Dan pernah, satu lagi ini kuncinya, pernah menjadi Wakil Presidennya Bapak SBY Siapa lagi kalau bukan? Muhammad Yusuf Kala Bapak selamat malam Selamat malam Indi Apa kabar? Ini Pak JK ini malam ini tampaknya sedang fit ya Pak? Insya Allah Sibuk apa saja di Bapak setiap hari? Ya biasa, urus sosial, urus pola merah, Dewan Masjid, ceramah di banyak tempat Dan Bapak malam ini full support dari PMI Iya, dan Dewan Masjid juga Oke, baik Bapak, ini kita melihat ya ada beberapa hal yang ingin diperlihatkan kepada Bapak malam ini Mohamad Yusuf Kala atau yang lebih sering di Sapa JK Adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 2004 hingga 2009 JK merupakan anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kala dan Atira Pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kala Group Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942 ini Menikah dengan Hajah Mufidah dan dikaruniai lima orang anak Yaitu Mukhlis Sakala, Muswira, Imelda Kala, Solihin Kala, serta Khairani Kala JK sempat menjadi CEO dari perusahaannya N.V. Haji Kala Dan di era pemerintahan Abdul Rahman Wahid, JK menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tetapi ia diberhentikan dengan tuduhan KKN JK kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri JK kemudian mengundurkan diri sebagai Menteri Untuk maju sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama-sama dengan SBY, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat JK ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional khusus Partai Golkar Sebagai calon Presiden dalam pemilihan Presiden 2009 Dalam perkembangannya, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya Namun pasangan JK Wiranto kalah dalam Pilpres 2009 Selepas jabatan sebagai Wakil Presiden pada tahun 2009 JK menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Periode 2009 hingga 2014 Kami akan memperlihatkan beberapa pemberitaan Tidak bisa semuanya Pak Karena Pak JK ini beritanya hampir setiap hari di media Tapi ada beberapa yang mungkin bisa Bapak komentari Dan juga konfirmasi bisa Bila ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai Mari kita lihat yang pertama JK titik 2, negeri ini tersandra karena pemerintah selalu ragu Ini pemberitaan kurang lebih tahun 2014, bulan Maret Ya, ini mungkin konteksnya dalam besaran subsidi yang besar Artinya semua tahu bahwa subsidi bahan bakar itu sudah sangat berlebihan Tidak berarti, harus ada tapi jangan berlebihan seperti sekarang 330 triliun, itu artinya 1 triliun 1 hari Itu kan luar biasa, negeri yang seperti begini masak subsidi Seperti begitu Tapi pemerintah kelihatannya tidak pernah berani ambil keputusan yang drastis sekarang ini Sekarang ini ya, zaman dulu kita ambil keputusan yang drastis Zaman dulu tuh, zaman Bapak? Ya, zaman saya Sehingga sehat lah negeri ini kan Sehat negeri ini Ini kalau zaman sekarang berarti zamannya Pak SBA ya dong Pak? Iya, dulu juga zamannya SBA juga Tapi zamannya Bapak ada di situ ya Baik, ini kalau Pak, kalau misalnya harapan Bapak nih Pemerintah yang ada sekarang adalah yang berani mengambil keputusan dan tidak banyak bimbang begitu Pak? Pemerintah apa saja Bukan hanya di pemerintahan, di perusahaan begitu Di bupati begitu Jangan pernah bimbang Kalau begitu bimbang, rakyat lebih bimbang lagi Ya tetap saja begitu, harus tegas gitu Harus tegas Apapun itu Iya Lebih baik ada keputusan yang daripada tidak ada keputusan Mungkin saya keputusan itu tidak tepat Tapi lebih baik ada daripada tidak ada Kalau tidak ada Kalau tidak ada, justru bimbang orang Lebih banyak kemungkinan salahnya Baik, butuh sebuah semacam kekerasan gak sih Pak? Untuk menegakkan Ketegasan, beda antar keras dan tegas Tegas itu under firm Kalau siapa yang tidak turut ya minggir Kalau keras itu belum apa-apa Nonjok orang gitu kan Janganlah pemerintah tidak perlu begitu Baik, ketegasan memang dibutuhkan Baik, kita menuju ke slide berikutnya Ini ada wajah Bapak Di film The Act of Killing Bapak sudah menyaksikan? Belum, saya dikasih tahu banyak teman Bahwa ada itu Dan soundbite yang dikutip Dari Pak JK adalah Titik kita butuh preman Yang melaksanakan jalan Pancasila Saya kira kutipan tidak benar itu Karena Bapak tidak merasa pernah mengucapkan itu Saya diambil setelah saya tidak wakil presiden Itu pemuda Pancasila pada waktu itu Yoris Eh bukan Yoris Ya Mengundang untuk Menghadiri Donodara Saya sebagai ketua PMI hadir Dalam acara Donodara itu Dikasih jikit lah Ada dua acara saya hadiri Musdanya Jadi yang filmnya Peristiwa tahun 65 Cuplikan diambil tahun 2005 Jadi itu 50 tahun kemudian Oke Tidak relevan sebetulnya ya? Tidak relevan sebenarnya Bapak? Sampai saya bilang teman-teman Somasi aja itu Bapak akan somasi? Belum Berpikirlah Saya berkata perlu lihat Kalau sudah lihat nanti saya masih Karena kejadiannya tahun 65 Kutipannya tahun 2005 Atau 2010 malah Jadi 60 tahun kemudian 50 tahun kemudian Pada saat ada Rencana untuk membuat film ini Apakah Pak Jika merasa diminta izin? Tidak Itu diambil saja Kutipan-kutipan Kan bebas ada Youtube itu Acara itu Mungkin diambil aja itu Tanpa izin Yang jelas Itu bukan acara Tentang Kata-kala Kebijakan Pemuda Pancasila Tapi Pada saat Pemuda Pancasila Mau donoh darah Baik Dan kata-kata itu Tidak pernah Bapak keluarkan? Sama sekali Mana Apalagi namanya Kutu Apala Merah Masa Kutu Apala Merah Bicara preman gitu kan? Baik Sudah terkonfirmasi ya Satu berita terakhir Pikiliks Titik 2 Tidak akrab Ibu negara Depak Yusuf kalah Ini dari Wikiliks ya Saya tidak tahu Itu karena saya Ibu negara Artinya ke dalam hal ini Ibu Ani ya Saya tidak pernah berhubungan Dengan Bu Ani Dalam konteks Kedinasan Hanya konteks Kekeluargaan Artinya kalau tidak akrab Juga tidak benar Apalagi kekeluargaan Seharusnya akrab ya Pak? Ya Akrab dalam batas-batas Sebagai Hubungan Antara keluarga Presiden Wakil Presiden Itu tentu pasti Akrab ya Tapi tidak dalam bentuk Bicara kedinasan Tidak berbicara Tentang ketaatan Saya sama sekali Tidak ada hubungan Taat dan tidak taat Kepada Ibu negara Tidak ada hubungan Termasuk istirahat saya Termasuk istirahat saya Tidak ada hubungan Baik Hira sih kan Oke Bahwa tahun 2009 Bapak tidak Bergandeng lagi Dengan Pak SBY Itu bukan karena Ibu negara Saya tidak tahu Tentu saya tidak tahu Karena Sebenarnya Kalau Sering orang tanya itu Mungkin juga Saya ingin sampaikan Klarifikasi Pada Sebelum Setelah Legislatif Pilek Menjelang Pilpres Itu kita Kita sudah komitmen Dengan Presiden Untuk jalan lagi Sama-sama Sebagai Presiden Sudah perlu-perlukan Di Cekias Untuk Oke Tapi tiga hari Kemudian Kok ada lagi Isyarat bahwa Ketemu lagi hari Minggunya Perlu-perlukan lagi Jalan lagi Tapi kemudian Mungkin kebijakan Dari Bapak SBY Untuk mengatakan Kalau mau jalan Dengan kolkar Kasih dong Lima Calon Wah yang benar Saya ketua Ungu kolkar Saya sudah Wakil Presiden Dan sudah teruji Masa dikasih syarat Golkar Ajuka Lima Nama Hanya teman-teman Di DPR Berkesimpulan Bahwa Demokra SBY tidak serius Kalau tidak serius Masa parti besar Begini Mau diperlakukan Seperti itu Mungkin Harus ketemu lagi Peluk-pelukan lagi Pak Selalu Sebagai sahabat Baik Oke Ini sudah diklarifikasi Beberapa hal oleh Pak Jika Nah berikutnya Ini kita harus Jira dulu Kami kembali saat lagi PR Buat Presiden Harus cepat Untuk Membuka Lapangan pekerjaan Mungkin membangun Industri di daerah Hanya Tidak hanya Di pusat saja Ya Mengurusi Masalah Terutama Ekonomi rakyat kecil PRnya banyak banget ya mas, karena yang pasti orang-orang kita kayaknya udah mulai bosen sama muka-muka lama Menangani masalah dalam pendidikan, terus masalah bangsa kayak koruptor-koruptor itu harus diberantas lah gitu Pendidikan sih kan ya sebagai pelajar juga kita ngeliat kayak wah banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah Ternyata kayak masih kurang banget fasilitasnya Jadi pemimpin negara yang merakyat aja sih Siapapun yang jadi presiden tuh saya minta bisa ngayomi rakyat Itu PR yang diucapkan oleh masyarakat Pak, memang belum semuanya, tetapi mungkin ada beberapa yang mewakili gitu Mana yang menurut Pak JK harus segera dituntaskan? Pertanyaan sering diucapkan, apa prioritas bangsa ini? Saya bilang tidak ada Kenapa? Karena semua prioritas sekarang ini Tadi apa korupsi prioritas, hukum prioritas, ekonomi prioritas, ekonomi lagi pertanian prioritas, infrastruktur prioritas, politik prioritas Begitu banyaknya prioritas, sehingga kita harus bekerja bareng bersamaan Baik, boleh kasih semangat untuk Pak JK Saya ingin memperkenalkan ada dua tamu lain, Mbak Ratna selamat malam dan Mas Yanwarizki selamat malam Mungkin saya ke Mbak Ratna dulu, melihat tadi ada PR-PR yang harus dicapai oleh seorang pemimpin berikutnya Menurut Mbak Ratna mana yang krusial dan harus cepatnya selesai? Saya sebenarnya ragu bisa ada presiden yang bisa menaklukkan persoalan kita Karena persoalan kita itu persoalan sangat mendasar Ketika dasar negara kita, filosofi bangsa kita Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya sudah dihianati Nilai-nilai Pancasila itu sudah tidak ada, sudah diganti dengan nilai-nilai liberal, nilai-nilai individualisme dan pasar bebas Jadi Undang-Undang Dasar Amandemen yang sekarang kita pakai ini justru melangkahi itu semua DPR, MPR sekarang tidak bekerja untuk rakyat Mereka bekerja untuk asing, untuk kepentingan asing Untuk dan kepentingan asing, pemerintah maupun DPR tidak peduli Kalau rakyat tersudut, rakyat diusir dari tanahnya sendiri, ditembakin Itu meninggalkan luka batin dan korban nyawa Nah ini kita mau terus nggak? Pak Jekah gimana Pak? Pak Ratna mungkin terlalu pesimis tentang melihat bangsa ini Jadi kita juga melihat bangsa ini harus tetap optimis Bahwa sebenarnya kalau kita lihat di sisi yang lain Sebagai bangsa Indonesia lah yang mempunyai kesempatan yang paling mungkin maju Artinya selalu kita bicara tentang kemampuan bangsa ini Baik dari alamnya, baik daripada orangnya, juga berbagai Memang ada perdebatan dengan ideologi Tapi ideologi adalah suatu cara mencapai tujuan Sedangkan tujuannya kan jelas mencapai masyarakat adil makmur Jadi banyak aspeknya Bisa kita maju dengan aspek politik, bisa maju dengan aspek pendidikan Kita bisa maju dengan aspek sosialnya untuk mencapai tujuan itu Bahwa ideologi itu penting ya Tapi ideologi juga dinamis Tidak berarti apa ideologi itu atau sistem yang kita pakai pada 60 tahun lalu itu Masih harus seperti itu sekarang ini Sebagai sistem Sistem itu sangat dinamis Baik Sebenarnya jangan ditekankan pada ideologinya Pada fakta bahwa sekarang aset Indonesia itu 90% dikuasai asing Dan rakyat hanya dapat CSR Yang menurut saya kesejahteraan rakyat Harus dikendalikan oleh negara Bukan dikendalikan oleh yang sisa-sisa dari perusahaan yang ditekan untuk harus memberikan pada rakyat Saya bisa potong, potong juga kan? Saya potong juga Bahwa tidak seperti itu juga Bahwa tidak berarti asing mengusir 90 tidak benar juga Seperti minyak Minyak itu memang dia, nah istilahnya dia kontraktor untuk pemerintah Tidak menguasai Yang mengatur tak pemerintah Cuma kadang-kadang pemerintah mungkin lemah saja dalam itu Tapi tidak memiliki Ya itu untuk secara ideologis Karena tadi kan bicara tentang Pancasila itu ideologis kan? Baik Kita bicara seperti itu Bahwa kita masih Karena itulah kita butuh pendidikan tadi Kita butuh perbaikan pemerataan ekonomi rakyat Kita butuh suatu kesempatan entrepreneurship Yang kita perbaiki Jadi kita tidak berbicara katakala ideologi sebagai ideologi Kita bicara mengisi ideologi itu Baik Kita mengatakan bahwa keadilan rakyat Ya kita isi keadilannya Bukan berdebat tentang ideologinya Oke Jadi sebetulnya sesuatu ada yang bisa dilakukan ya Pak ya? Oh iya sangat Baik Ada Kita masih ada dua segmen Mbak Mas Yanwar Mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini Baik dengan Mas Yanwar Rizky Bu dulu boleh? Mas Yanwar Ya pertama kan kalau kita lihat secara ekonomi kan Bangsa kita ini sudah kehilangan arah gitu Jadi terutama kan pentingnya sebuah pemimpin negara Itu kan mencari konsensus Jadi yang jadi persoalan sekarang ini tidak ada konsensus gitu Di saat konsensusnya sudah berubah Ada dua hal yang menjadi pokok persoalan secara struktur ekonomi Satu adalah independensi moneter, bank sentral Kedua adalah otonomi daerah Jadi kalau kita lihat Mungkin harus dipilih salah satu Mas Yan? Dua-dua ini Karena dua-dua ini masalah bagi kepala negara Karena kita memilih presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Yang jadi pertanyaan tadi Pak JK juga banyak mensitir tentang efektivitas birokrasi Koordinasi dan harmonisasi Nah persoalan terbesar adalah Bagaimana kepala negara dia bisa efektif berharmonisasi dengan gubernur bank sentral Terkait dengan moneter Bagaimana juga bisa efektif dengan kepala daerah yang segini banyaknya Karena instrumen fiskal, stimulus fiskal yang ada di APBN Lebih besar kan di DAU-DAK Yang di pemerintah daerah Jadi pertanyaannya yang klasik sebetulnya Bagaimana sebetulnya ini bisa berjalan Di saat sebetulnya semua pemerintah daerah juga punya seleranya sendiri-sendiri Gubernur bank sentral kita juga sebetulnya cukup aneh juga nih Karena kalau misalnya di Amerika Serikat dipilih satu tahun setelah presiden terpilih Di kita justru kebalikannya Satu tahun sebelum presiden terpilih dipilih gubernur bank sentral Jadi ini ada persoalan yang memang secara undang-undang ya sudah begini kejadiannya Nah ini kan tentu perlu inovasi yang tinggi dari kepala negara Baik Pak Jekah Ya ini memang selalu ada kesalahan yang dimaksud independen Memang undang-undangnya demikian Saya juga tidak sependapat bahwa undang-undangnya terlalu bebas seperti itu bank Indonesia Tapi baca undang-undangnya dia independen kepada siapa Saya ngomong ini bukan ngomong di sini Saya ngomong di depan seluruh pimpinan bank Indonesia pada saat saya Anda mengatakan diri independen Benar, tapi anda independen kepada pemerintah Benar, kementerian keuangan Tapi anda tidak independen ke negara Dan negara ada kepalanya yaitu presiden Anda tidak boleh berbicara bahwa saya enaknya ngomong Karena anda harus taat kepada negara Kepada kebiakan negara Karena itulah maka waktu jaman saya Oke, jangan bunga seperti itu Harus kita bicara-bicara bunga Saya bicara atas nama negara ini Jangan macam-macam Itu cara kita seperti itu Karena tidak boleh negara ke situ, BI ke sini tidak boleh Ini bisa dikontrol Soal pemerintah daerah yang punya selera masing-masing? Pemerintah daerah inilah suatu dalam reformasi Kan ada tiga hal yang telah kita setujui Ialah pertama antara lain pemerintah yang lebih otonom Kenapa otonom? Karena dulu terlalu sentralistik Jadi tentu anda juga, piperatnya juga berjuang Itu bahwa sentralistik tidak bagus Soeharto tidak bagus Karena dia sentralistik dan terlalu otoriter Karena itulah dirubahlah itu menjadi lebih Undang-undang yang merubahnya Lebih otonomi Artinya bahwa dibutuhkan kreativitas dari daerah-daerah Tapi pemerintah pusat pun, pemerintah pun harus memberikan guidance yang sama Guidance yang sama agar kita ke sini Memang dibutuhkan kontrolnya Memang dulu undang-undang pemerintah ini sudah tiga kali terubah sebenarnya Untuk, kalau anda di awalnya terlalu bebas malah Sekarang agak lebih dikontrol walaupun belum sepenuhnya Itu namanya otoromi Jadi mungkin masalahnya ialah kriteria-kriteria yang kita perbaiki Kriteria-kriteria pemilihan kepada daerah Sehingga harus ada kemampuannya yang jelas Bisa nggak memimpin daerah yang benar Dan kemudian apa sanksinya apabila tidak dicapai Karena untuk mengontrol itu adalah sanksi Jadi tadi betul itu bahwa secara normatifnya begitu Pak Tapi kan Bapak ini kan figurnya seorang eksekutor Pak Jadi artinya kalau menurut Bapak gitu Eksekusinya bagaimana Pak di kepala daerah ini Karena misalnya saja Pak ya Tentang misalnya kita ambil contoh DKI gitu Kalau kita ingin tidak terbebani subsidi BBM misalnya Tentu kita harus diganti oleh mass rapid transportasi-transportasi publik yang besar Nah itu kan sebetulnya kalau kita lihat kan bahwa jalan sendiri-sendiri Itu kan nggak efektif Pak Nah ini kalau menurut Bapak tingkat eksekusinya gimana Pak Karena kalau misalnya yang sulit ini kan sekarang bagaimana berharmonisasi Berkoordinasi dengan baik gitu Itu kan itu yang perlu penajaman Pak Iya kalau itu memang tergantung kepada kebijakan Tapi kalau bicara DKI Kan bicara mass traffic transportasi kemudian dibangun Setelah tersendah Tapi itu satu kebijakan yang sama Bahwa tidak mungkin transportasi umum di Jakarta Mau baik mau murah juga Ya tidak bisa Kalau mau baik dan murah Maka ada intervensi pemerintah itu mensubsidinya Tapi selama itu tidak akan mungkin mau baik dan murah Nah dua hal yang saling bertentangan kadang-kadang Karena itu seperti monorail Tidak mungkin dengan tarif 8 ribu itu swasta membangun Tidak mungkin Siapapun tidak mungkin itu Maka disitu letak pengaruh pemerintah Dulu waktu jaman saya di kantor Kita sudah menjamin itu Jadi negara pemerintah menjamin itu Kalau ada masalah pemerintah yang menjamin kerlinya Karena konsekuensi suatu pemerintahan Yang harus memberi kelayanan kepada masyarakatnya Nah itu kan Baik Kita lanjutkan setelah jeda boleh Masih ada Mbak Ratna Sarumpay juga Nanti mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini Malam ini kami akan memperlihatkan Lima gambar Pak Secara cepat Dan apa yang terlintas Di benak Pak JK Satu kalimat satu kata terserah Tapi kita akan sampaikan dengan cukup cepat Oke Oke Gambar pertama Sri Mulyani Keuangan Baik Golkar Next PDI Eh Demokrat Suka ngomong Gempa bumi Sina bumi Antrigas Konversi Ya Hahaha Ada satu gambar Yang sekarang kembali menjadi perbincangan Yaitu Senturi ya Ya Dan Ibu Sri Mulyani Muncul lagi Ya Dengan berbagai perbincangan Bapak ikuti perkembangan terakhir Ya tak usah baca di Koran Di media TV TV One apalagi Tentang Senturi Oke Ya memang Sri Mulyani pada waktu itu Menteri Keuangan Tentu mempunyai suatu peranan yang besar Untuk Senturi itu Saya tanpa ingin mengatakan bahwa dia keliru Tapi dia peranan besar untuk mempunyai keputusan Baik Sebenarnya keputusan itu setelah Sri Mulyani mengambil keputusan Follow up nya yang masalah Bukan awalnya Akankah Indonesia tersandra oleh kasus Senturi ini Pak? Saya kira tidak Yang berperkara yang tersandra Ternyata tidak boleh keluar negeri Tidaknya kan Atau akan mengalami masalah yang panjang Bahwa kebijakan Senturi tidak bisa diadili Bapak setuju dengan itu? Kebijakan pemerintah yang fair yang bersatu aturan tidak bisa diadili Tapi kalau membuat kebijakan yang tidak pantas Kemudian terjadi penyelewengan itu diadili Baik Mas Januar ada sesuatu tentang Senturi? Ya tadi kan tidak pantas terjadi penyelewengan itu menjalani proses hukum gitu Itu kan konsekuensi dari risiko jabatan juga Mungkin yang harus kita pertajam disini Apa komentar Pak JK gitu? Kalau kita lihat kan pendekatan dari tuntutan KPK adalah undang-undang BI full board ya Jadi seluruh Dewan Gubernur yang memutuskan kebijakan semua bersama-sama dengan Pak Budi Mulia Tapi ketika misalnya di KKSK gitu ya Sampai saat ini kan tidak menyentuh Ibu Sri Mulyani Ini bukan salah dan benar Kita tetap harus peraduga tidak bersalah Tapi kalau kita bicara bahwa kebijakan itu ada penyelewengan dan ada proses hukum Bahwa ini kan pengambil kebijakan dan harus diuji gitu Nah jadi mungkin yang harus dipertajam apa pendapat Pak JK Karena kalau di BI ini pendekatannya seluruh anggota Dewan Gubernur Bahkan yang tidak terkait dengan Senturi pun misalnya yang Deputi Gubernur internal kena Karena itu diputuskan dapat Dewan Gubernur Nah bagaimana di KSSK misalnya ini hanya menyentuh misalnya malah sekretaris KSSK kena Pak Raden gitu ya Nah ini apa pendapat Pak JK dari sisi birokrasi dan proses hukum? Silahkan Pak Karena ini sudah masuk proses hukum Proses hukum itu artinya masuk proses pembuktian Yang tentu kita menunggulah proses ini Tapi apa yang dikatakan tadi bahwa masalah yang dilini proses sebelum masuk ke KSSK Yang kayak sekarang ini mungkin ada beberapa Merangkut budi mulai itu proses sebelum diputuskan ke KSSK Hanya pada waktu pemberian fasilitas jangka pendek itu kan Jadi memang belum menyentuh katakanlah proses KSSK Karena KSSK itu mengambil keputusan setelah adanya proses sebelumnya Baru kelihatannya yang saya tidak mengikuti juga secara detail Kelihatannya ini baru mengadili proses kenapa terjadi Fasilitas jangka pendek itu Yang kemudian berkembang seterusnya menjadi bailout Baik Kalau dilihat Pak ya Apakah Bapak setuju gak Bahwa ini bagian dari strategi KPK Bahwa pada akhirnya persidangan lah Yang menggiring kepada arah yang lain Karena kalau dilihat betul Saya juga mungkin sama dengan Bapak ngelihatnya ini Pasifat FPJP sampai ke proses bank gagal Apakah pada akhirnya ini ditentukan oleh yang sekarang terkena Apakah akan merempet ke belakang Jadi akhirnya kalau dilihat dalam runtutan Bahwa dalam persidangan KPK itu kan selalu ada sidang-sidang berikutnya Baik Nah ini juga menjadi penting menjadi pertanyaan Bukan hanya terkait senturi Sebetulnya musuh bersama kita ini korupsi Atau kita itu punya isu bersama Itu dua hal yang berbeda Kalau kita punya musuh bersama sebetulnya Mau siapapun juga Kalau itu terkait dengan korupsi Kita harus serahkan dalam proses hukum yang setara Tapi kalau isu bersama itu bahaya Oke Karena kalau isu bersama akhirnya semua orang bisa saling lempar isu Oke silahkan Pak Tentu yang musuh kita korupsi Bukan suatu isu tentang BI atau isu tentang sistem Bukan Sistem itu netral Tapi yang tidak menjadikannya tidak netral Ya adalah orang-orang itu yang menjalankan itu Nah contohnya saja Contoh saja peristiwa hampalang Sebenarnya awalnya kan bukan hampalang Awalnya tentang Pondi Perlembang Wisma Atli Nah itu saja Kemudian berkembang menjadi bukti ke bukti Melebar jadinya bukti itu Artinya bisa saja ini Nanti pada awalnya hanya Budi Mulia Dalam hal keputusan tentang posisi tajang pendek itu Kemudian melebar dengan saksi-saksi bukti Yang melebar kemudian Persis hampalang nanti Ambalang itu tidak ada bukti awalnya Yang bukti awalnya itu Wisma Atli Harus bersemangat dulu untuk Pak JK Dan ini masih ada Mbak Ratna juga yang belum bicara Mbak Ratna dari lima gambar itu Ada sesuatu yang dipercaya tajam Yang bagian mana mungkin? Satu mungkin karena kampung halaman saya ya itu Sinabung Kenapa untuk membuat Kenapa ada kelas bencana nasional Dan untuk menjadi bencana nasional Kita harus menunggu orang mati dulu Itu satu Nah terus setahu saya ada desa-desa yang tidak patuh Pada peraturan pemerintah untuk meninggalkan desanya Itu pasti mereka punya alasan Entah itu alasan historis atau alasan budaya kita tidak tahu Tetapi yang terjadi Pemerintah tidak memberi mereka bantuan Jadi saya harap Pak JK sebagai ketua PMI Tolong dipantau aja itu Kalau aku sih sebenarnya Jangan Pak JK menjawab ini dengan sebenar-benarnya menjawab Sebenarnya semua bencana itu bencana nasional Yang kita deklar sebagai resmi bencana nasional Bencana nasional itu kalau Kalau Bupatinya tidak sanggup maka Diambil alih oleh pemerintah pusat Eh dari provinsi Kalau pemerintah tidak sanggup Pemerintah pusat Otomatis yang ketidaksanggupan itu Apabila bencananya mempunyai korban yang besar Ya seperti tsunami di Aceh Seluruh pemerintah kolaps Maka kita ambil alih Saya sendiri kesitu ambil alih Itu provinsi Yang di deklar bencana nasional Pada saat bencana di Jawa Tengah Yang 5 ribu orang meninggal Angkat tangan PMI tidak punya biaya yang cukup untuk Saat itu juga kasih 5 triliun untuk rakyat Maka bencana nasional Tapi bencana-bencana yang tentu Sebenarnya kalau disini nabung contohnya Negerinya ibu ya Itu karena lamanya Lamanya Tapi pemerintah harus menanggung semua Di pengungsian itu Harus menanggung semua rumah yang rusak Itu terjadi Tidak perlu deklar itu bencana nasional atau tidak Tapi itu berarti kita menganggap bahwa gubernur tidak sanggup Sebenarnya bukan perdebatan soal istilah Pak Tapi seingat saya Setau saya Penanganan di Sinabung menjadi lambat Katanya alasannya adalah Karena belum dinyatakan Jadi bencana nasional Apakah itu benar atau tidak Saya kesana Saya kesana ibu ya Sebenarnya bencana itu kan Lamanya Karena lamanya gunung Sinabung itu mengepul Bukan lamanya prosesnya Karena walaupun kita atasi Tapi masih erupsi Tidak bisa orang dikembalikan Jadi lamanya orang di pengungsian Bukan karena pemerintah lambat Karena lamanya erupsinya Tapi kan bukannya mereka seharusnya malah direlokasi Kok malah masih diharapkan untuk balik Relokasi itu rumah gampang Tapi relokasi kebun Kehidupan ekonominya itu paling susah Bukannya pemerintah tidak sanggup relokasi menurut saya Dulu kita relokasi Merapi aja kita merelokasi Dia tidak mau Sehingga Apa namanya Mereka bertahan di lirian gunung merapi Sampai sekarang Karena kehidupannya dari situ Jadi Kalau Kita relokasi seluruh Sinabung itu Itu bagaimana sayurnya Bagaimana jeruknya Dimana hidup Bagaimana sekolah Tapi ada satu hal Waratnaya yang saya kagum Di kampung anda itu Saya sudah puluhan tempat pengungsian saya datang Dimanapun di Indonesia ini Tapi satu-satunya minta sekolah Adanya bagaimana sekolah anak saya Di Batak itu Biasanya pengungsi itu minta makanannya gimana Minta apa gimana Tapi menangis Bagaimana kelanjutan sekolah anak saya di Medan Saya tidak ada uang ini Cuma di sana itu Jadi Keinginan sekolah tinggi Baik Baik Ini sebetulnya PR banyak Dan tidak mungkin dibicarakan semua di sini Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ratna Dan Mas Januar Kami masih akan kembali ini membongkar sosok Muhammad Yusuf Kala di segmen berikutnya Satu jam lebih dekat Belum afdol rasanya Kalau belum melihat masa kecil Seseorang yang dihadirkan bersama saya di sini Betul gak Pak Ini saya ingin ngobrol dengan Mbak Hairani boleh? Ya boleh Oke Mbak Ade Kalau Bapak ini Tipenya seorang ayah Yang bagaimana mungkin Mbak? Ayah yang tegas pastinya Tapi Ini juga sih Apa ya Lumayan liberal juga Open sih sebenernya Dan juga apa adanya cuek Cuek aja gitu Contoh ada salah satu cerita misalnya cuek itu seperti apa gitu Ya apa ya Apa yang dilihat di luar ya Apa yang kita lihat juga di dalam gitu Di rumah juga Enggak ada Oke Di rumah juga seperti ini gitu ya Ya sama Oke Kalau dengan putri saja tegas begitu ya Dengan rakyat juga tegas juga Bagaimana dengan menantu? Boleh diserahkan Gimana tuh Mas? Saya melihat Bapak itu tegas dan tidak pernah ada kata istirahat Jadi selalu aktivitasnya memang terus-terus sibuk dalam berbagai hal gitu Sebagai menantu merasa pernah ini gak digalaki tanda kutip oleh Bapak? Oh tidak tidak pernah Takut Baik ini kita melihat lagi ada sesuatu yang mungkin akan diperlihatkan ke Pak JK Pak Dek-dekan gak Pak? Makasih Dek-dekan gak Pak? Oke Silahkan dibuka dan diperlihatkan Wah Mengingatkan Mengingatkan sesuatu mungkin? Ya begini Saya tuh ini haji umur lima tahun Jadi tau dan Pasti sebagian besar perlu lahir disini karena tahun 47 kan Hahahaha Nah pulang waktu itu Boleh sambil duduk mungkin Pak Pulang waktu itu sudah disebut haji Dan zaman waktu itu Tiap hari harus pakai kopi haji begini Yang mengharuskan siapa? Ya keadaan dan orang tua juga Zaman itu kan haji baru beberapa orang di kampung Jadi bangga juga kan Hahahaha Pak Di sekolah dipanggil haji Haji Pada masih kecil gitu ya Guru dipanggil gitu kan Ya cuman itu kan Guru juga panggilnya haji Di sekolah berangkat cuma saya haji waktu itu kan Pak betul gak saya pernah baca di buku Ya Yang mengatakan bahwa ibu pernah Berpesan Pakailah songkok ini Karena kau nanti suatu saat akan jadi gubernur Oh itu bukan songkok ini Itu songkok bugis Songkok bugis yang ada emasnya tuh Setelah dia bikin beli dari Bekasar Jabo nih Nah kau pakai ini Karena dulu tuh gubernur pakai itu dulu Supaya kau jadi gubernur Jadi cita-cita ibu saya gubernur Ternyata keliwatan Sosok ibunda untuk Bapak Pak JK misalnya Oh luar biasa Ibu saya Luar biasa Dan kita bikin bukunya itu Atiran sama ibu saya Atiran artinya keharuman Jadi orang yang sangat sabar Tenang Penuh pengertian Tapi sangat mendorong gitu Sangat sederhana Tapi Dia juga Pedagang hebat gitu Pengusaha hebat Untuk anak-anak Oh anak-anak Sangat bangga tentu Dan selalu memberikan Nasihat yang sangat bijaksana Dan adakah Seseorang misalnya Pak Teman sekolah yang dari kecil sampai besar Ini mengikuti Perkembangan Pak JK Secara langsung misalnya Banyak Banyak Tapi Tidak dari SD begitu Mungkin dari SMP Sampai ke Masiswa Kalau yang ini bagaimana Pak? Ya Pak Wah ini abdu teman saya Abdu ini Wah ada data sini Selamat Selamat malam Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Oke Ada orang mungkin teman sekolah Ya Lama Jadi Kenal pertama itu Saya ini teman sebangku Selama tujuh tahun Saat masih di Di SMP dan SMA SMP kita itu Datuk Museng itu Empat tahun Masa macam madrasa Saya sebangku Di SMA sebangku lagi Jadi kita sebangku tujuh tahun Ini sebangku lagi disini Bukan sekelas Dia lebih pintar dari saya Akibatnya suka Nulisin saya Hanya saya tidak pintar Nulis Kadang-kadang Bahasa Arab Kadang-kadang Dia lebih pintar Dia tulis Saya selalu tuntut Kau yang bersalah Karena saya tidak terlalu banyak hafal Hahaha Paling enak Emang nyalain orang Pak Hahaha Oke Apa saja tuh Pak Yang Boleh buka ya Boleh-boleh silahkan Pak Yang di transfer Misalnya bahasa Arab Huruf Arab Apalagi yang Bapak bantu di bangku itu Pak Ya artinya Hanya mata pelajaran Pata pelajaran Yang Berbahasa Arab Ada namanya Hadis Ada namanya Fikhi Pelajaran lain? Pelajaran gak Oh sel lebih pintar Hahaha Khususnya ilmu bumi Sejarah sel lebih pintar kan Jadi Mata pelajaran yang paling Disenangi Pak JK itu adalah Sejarah Dalam ilmu bumi Nah Kalau yang bagian situ Pak JK yang lebih pintar Wah Jagun ya Panggilannya apa sih Pak Ya Kalau kami kan mau manggil Masyarakat Indonesia Pak JK gitu Kalau Bapak kepada Pak JK apa Ucu Ucu biasa Ucu Oke itu Waktu sebangku panggilannya Ucu Ya masih Yusuf aja waktu sebangku Kalau sebangku cukup lama ya 7 tahun begitu Ya Itu pasti ceritanya Curhatnya Sudah segala macam ya Termasuk pacaran Pak JK itu karena pemalu Enggak berani negur Hahaha Jadi cuma Siapa tidak berani menegur Eee Apa namanya Teman Putri kita itu Kalau saya berani Hahaha Artinya kalau Kalau Naksir-naksir Cuma cerita Allah Kita tidak Aman lah gitu Jangan kan Jangan kan berjabat tangan Memandang dengan lama aja gak berani dia Hahaha Kalau gitu kirim salam lewat Lewat Pak Abduh begitu Hahaha Oke cerita apa lagi sih Pak Kalau misalnya Jaman-jaman sekolah suka duka mungkin Dari yang sukanya dulu gitu Sesuatu yang Jadi Karena dia Beliau waktualah Pak JK itu adalah Anak emak ya Jadi semua Sifat-sifat emak itu ada semua dia Contoh Contoh Tidak bisa nyanyi misalnya Hahaha Pemalu dan tidak bisa nyanyi dari Semua acara Bisa dihadiri dan Diboguskan oleh Pak JK Tapi jangan suruh nyanyi gitu Jika kalau nyanyi gimana? Bubar jalan ya? Tidak bisa saya nyanyi Tidak bisa nyanyi Tidak bisa nyanyi ya Oke Jamannya Pendekatan ke Ibu Mufida Bapak? Oh begini Hahaha Karena Ini pendapat saya Ya Gak apa-apa Pak Gak usah takut Karena Pak JK itu adalah Anak ibu Maka dia mencari wanita Yang Persorifikasi dari ibunya Hmm Jadi Ibu Ida itu persis Ibunya Hahaha Baik Sederhana Sederhana Oke Betul Pak? Iya Mirip sekali Ini kita tahu semua Harus konfirmasi kepada Bapak nih Hahaha Mirip Mirip muka sini Tidak terlalu Tapi mungkin sifatnya lebih Mendekati Baik Ini kejutan gak Pak Kedatangan Pak Abduh ini? Ya kejutan Kita jarang di TV Hahaha Ini kalau Bapak dibongkar semuanya Ada curhat apa lagi sih Pak? Kita saling mau bantu Waktu dia kawin Saya kasih kawin Hahaha Ya kan Karena saya dulu kawin Satu bulan Saya sudah tahu caranya kawin Hahaha 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 Ini sampai sekarang masih terus bersahabat gitu ya? Oh iya pasti Oke Sebetulnya kami masih ingin bincang lebih banyak lagi Tapi sudah habis waktunya Bapak Untuk Pak JK terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat Pak Abduh terima kasih Dan kami jumpa lagi 1 jam lebih dekat pekan depan Sampai jumpa Sampai jumpa Mota Sampai jumpa Sampai jumpa Cekat